Seorang anak yang diperbolehkan membawa senjata tajam ketika sedang bermain. Coba perhatikan om-om bule ini. Di adegan ini dia terlihat berjalan di belakang Varel. Kemudian ketika Varel memasuki toko buku, tiba-tiba saja orang bule tadi lebih duluan berada di dalam. Seorang pencinta komik hanya akan melihat nomor volume dari sebuah komik untuk mengeceknya, bukan dengan membalik halaman seperti ini. Dan bagaimana mungkin Anda bisa mengecek buku dengan benar apabila buku yang Anda cek terbalik? Ya, itu adalah One Piece volume 9 dengan posisi seperti ini. Dan iklan. Baru kali ini, aku baca komik yang benar-benar menguras air mata. Peri kecil yang sedang menanti kematiannya. Oke, yang kamu baca itu namanya sinopsis, bukan isi komik. Karena tidak pernah sekalipun kamu menyebutkan siapa nama karakter peri yang ada di komik itu. Apa yang harus Anda persiapkan jika Anda hendak naik perahu di tengah danau bersama orang yang baru saja Anda kenal? Apakah baju pelampung? Ban penyelamat? Atau mungkin sekoci? Dan jawabannya adalah kura-kura. Kenapa mereka malah membawa kura-kura? Ya, tentu saja karena mereka yakin bahwa perahu yang mereka naiki tidak akan... Ops! Ini dia. Kamu kenapa? Di mana logika Anda ketika Anda mencoba memeluk orang yang sedang kedinginan, sementara baju Anda sendiri masih dalam keadaan basah? Bukannya itu malah, eh, menambah kedinginan? Ini adalah kamar dari seseorang yang sangat mencintai basket sejak kecil. Sangat aneh karena tidak ada satupun pernah pernik basket yang ada di situ. Ya, setidaknya poster pemain NBA. Dan tidak pernah sekalipun di sepanjang film, mereka berdua bermain basket dengan menggunakan kostum basket. Jangankan kostum dan jersi basket, wristband saja mereka bahkan tidak punya. Padahal, wristband adalah atribut wajib yang sering dimiliki oleh anak-anak basket. Bagaimana mungkin bagi mereka berdua yang kebetulan mencintai basket dari kecil, tidak memiliki semuanya? Apa yang membuat ia berpikir bahwa lebih aman untuk berlari lurus di tengah jalan dibanding berlari ke pinggir? Dan iklan! Seseorang yang terjatuh di depan mobil dan tiba-tiba menghilang. Atau mungkin, eh, meninggal. Setelah berlari seperti itu, Pharrell tidak berkeringat. Ya, mungkin saja itu karena dia seorang mutant. Koyo di perut untuk mencegah masuk angin. Halo? Nanti malam, kita makan malam yuk. Nanti malam? Bukannya ini sudah malam. Lampu menyala dan di luar juga dalam keadaan gelap. Memangnya, malam yang mana anda maksud? Rahel memiliki kebiasaan yang aneh. Karena dia merasa lebih nyaman jika ganti baju di luar kamar. Bukannya di dalam kamar. Rahel berlari untuk mengejar mobil yang ditumpangi, Pharrell dan Luna. Dan ia berlari menyusuri bukit yang sangat luas. Tapi anehnya, dia berhasil menjangkau mobil yang ditumpangi Pharrell dan Luna. Bukan hanya sekali, dua kali, tapi sampai tiga kali. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kecuali, Rahel mungkin adalah keturunan langsung dari Gundala. Sepeda siapakah yang digunakan oleh Pharrell dan Luna? Apakah sepeda itu milik Pharrell? Sepertinya tidak mungkin. Karena dari lapangan basket, Pharrell langsung dijemput oleh Luna dan langsung pergi menuju ke tempat itu. Apakah itu milik Luna? Juga tidak mungkin. Karena Luna bahkan takut untuk naik sepeda yang menunjukkan bahwa ini adalah pertama kalinya ia naik sepeda. Apakah mungkin milik dari salah satu dari anak-anak ini? Kalau begitu, seharusnya ada salah satu dari anak-anak ini yang sedang dibonceng temannya karena sepedanya sedang dipinjam. Tapi di sini terlihat, masing-masing dari anak-anak itu mengendarai sepedanya sendiri-sendiri. Masa iya di antara anak-anak ini, ada yang kebetulan datang dengan mengendarai dua sepeda sekaligus. Bagaimana mungkin orang yang sering bermain basket sejak kecil gagal memasukkan bola dengan jarak yang sedekat itu? Jangan sekali-sekali menyinggung masalah berat badan pada wanita jika Anda ingin nyawa Anda selamat. Dan Farel menyadari itu. Karena sikapnya yang menghargai wanita, bonus satu poin untuk Farel. Dude, you know that you are in Indonesia right now, right? Dan Anda kebetulan sedang menyapa orang lokal. Kenapa Anda malah using English? Karena bisa jadi, dia tidak mau memberikan bolanya karena tidak paham bahasa Inggris. Oke, bagaimana mungkin bola basket yang sudah dilubangi seperti itu masih bisa melenting setinggi ini? Kini aku ngerasain bagian yang belum pernah aku merasain selama ini. Oh, apakah itu berarti kamu dan dia sudah... Entah karena sedotan Farel yang terlalu keras, atau memang pada dasarnya Luna yang mesum, sehingga hal ini bisa terjadi. Entah bagaimana, perawat ini berhasil memasang jarum infus dengan tepat. Padahal keadaan pasien sedang dalam berontak dan mengamuk. Pak, anak Anda itu cirrhosis, penyakit hati, bukannya buta. Dia masih bisa melihat Anda dengan jelas. Kenapa aku ada di sini? Tiba-tiba, amnesia. Sudah mulai tumbuh. Kita bisa melihat semua ini tumbuh berbunga. Aku akan ngerawatnya. Tiba-tiba, skizofernia. Kompleks makam yang aneh karena semua nisannya seragam terbuat dari kayu. Dan semua makam itu tidak ada yang memiliki nama kecuali makam Rahel. Sebuah tanaman ajaib di samping lapangan basket, di mana tanaman ini tidak pernah tumbuh atau mati. Ini adalah waktu di mana Farel dan Rahel masih kecil. Dan ini adalah waktu di mana Farel dan Luna baru saja berpacaran. Sampai Farel dan Luna memiliki anak pun, tanaman itu masih ada di situ, tidak mati ataupun tumbuh. Farel terkejut ketika melihat ada tulisan Farel dan Rahel di atas pohon. Yang berarti ini adalah kali pertama Farel menaiki rumah pohon itu sejak tulisan ini ditulis. Dan ini terjadi karena Farel merupakan orang yang dari kecil takut untuk naik ke atas rumah pohon. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seseorang yang dari dulu takut untuk naik ke atas rumah pohon walaupun dengan tangga yang kokoh seperti ini, tiba-tiba saja berani untuk naik dengan kondisi tangga yang rapuh, bengkok, bahkan lapuk seperti itu. Untuk itulah, akhirnya aku memutuskan untuk mendonorkan hatiku pada Luna. Dengan hati yang ada di tubuh Luna, maka aku bisa terus mendampingimu, Farel. Pertama, Rahel sebenarnya tidak perlu mati jika ingin mencakupkan hatinya kepada Luna. Karena cangkok hati hanya mengambil sebagian kecil dari hati pendonor. Kedua, ada banyak syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi pendonor hati. Selain memiliki hati yang sehat, pendonor juga harus memiliki golongan darah serta bentuk tubuh yang sama atau lebih besar dari orang yang akan menerima donor hati. Dan Rahel sudah mengkalkulasikan semua itu sehingga ia yakin bahwa kematiannya tidak akan sia-sia. Film ini bercerita tentang seorang gadis yang memiliki penyakit hati dan ada seorang gadis lainnya yang rela meninggal hanya untuk mendonorkan hatinya kepada gadis tersebut. Meskipun begitu, film ini tetap berjudul Hurt. Harusnya kan? Liver. Demikianlah hal-hal yang aneh dalam film Hurt. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan komen jika Anda menyukai karya-karya seperti ini. Dan jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.